Media Belanda, Voitbal Premier memberikan pujian kepada penampilan calon back timnas Indonesia, May Silgers saat menahan Manchester United. May Silgers tampil sebagai starter saat FC Twente bertandang ke markas Manchester United pada Liga Eropa 2024-2025 di Old Trafford, Kamis. 26 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat, back tengah 23 tahun itu tampil sebagai back tengah bersama Max Burn. May Silgers tampil cukup solid sehingga membantu FC Twente sukses menahan Manchester United dengan skor 1-1. FC Twente tertinggal lebih dulu lewat gol Christian Eriksen pada menit ke-35. Pada menit ke-68, FC Twente menyamakan kedudukan lewat gol Sam Lammers. Voitbal Premier memberikan nilai 6,5 untuk penampilan May Silgers. Dia dinilai bermain dengan baik saat bertahan dan menyerang. May Silgers hanya apes karena bola hasil intervensinya jatuh ke kaki Eriksen sehingga pemain asal Denmark itu bisa melesatkan gol. May Silgers adalah pemain yang diproyeksikan bakal memperkuat Timnas Indonesia. Bersama Eliano Rangers, May Silgers akan menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia di Den Haag, Belanda. Timnas Indonesia saat ini memang tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kehadiran May Silgers dan Eliano Rangers tentunya bakal menambah kekuatan Tim Shintayong. Pada Oktober 2024, Timnas Indonesia bakal melawan Bahrain dan China dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua laga itu adalah pertandingan tandang Timnas Indonesia. Timnas Indonesia lebih dulu bertandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober 2024, lima hari berselang Timnas Indonesia melawan China.